di dalam tubuh kita itu ada yang sifatnya material dan non-material nah ketika antara material dan material itu belum bisa sinkron itu akan mempengaruhi kontrasiasi jadi kontras antara non-material dengan material itu kontras jadi rogo ini berarti wadah kalau wadah kita bisa men-sinkronkan ionisasi di dalam tubuh akan timbul suatu tapi sebelum oke lah nanti dibahas itu ini yang pertama dari mas Hidayat dia penasaran dengan proses pembangunan candi-candi oleh leluhur kita dulu kira-kira metodenya seperti apa gitu dan kenapa membuat candi-candi seperti itu tulisan di batu-batu itu maksudnya apa sekarang gini leluhur kita bikin candi bukan dari kayu kan pasti dari batu kenapa harus batu karena batu tidak termakan zaman biarpun berabad-abad masih utuh tapi kalau kayu habis dimakan rotor atau namanya yang namanya apa jenisnya rayap rayap gitu loh kalau batu mau sampai kapanmu masih ada kayak gunung padang candi cetok candi suku itu memberikan sebuah kitab namun kenapa orang dahulu tidak memberikan kitab sebuah namanya lisan karena kalau sifatnya memberikan sebuah kitab yang berbentuk lisan itu sifatnya instan kadang-kadang kita membaca persepsinya lain namun kalau kita membaca relief kita lebih mengingatkan intuisi kita kesadaran kita untuk ngecei jadi mengupas apa tau ras kacang ini rasanya kalau dikupas aja mau dilihat itu kan tidak ada rasanya kalau kita dirasakan isinya kan oh rasanya begini loh jadi kita harus bisa mengupas dari caranya mengupas itu adalah kita menggunakan yang disebut rasa kukar pepemahaman akhirnya rasa itu menimbulkan sebuah pemahaman misalkan ini candi cetok candi cetok ketika naik ketemu yang namanya linggo dan nyoni yang seperti saya buat ini yang dipipai ini linggo dan nyoni karena ini proses penciptaan manusia makanya di setiap relia-relia yang berbawa dengan pemujaan siwa selalu tidak berkaitan dengan lingga dan nyoni belajarlah dari karsamu itu sendiri yang merupakan hasil dari kejujuranmu itu sendiri yang merupakan bagian pikiran dan rasamu itu adalah kunci yang namanya tri sulawedia karena karsa itu bagian dari hasil dari karma baik ataupun karma buruk tergantung bagaimana merapakan pikiranmu otakmu dan rasamu atau hatimu itu sendiri yang akan menimbulkan hasil apakah baik ataupun buruk karena penentuan makanya saya bilang yang namanya dewa siwa batara guru itu selalu berperan menaikkan bisa menaikkan kitah ke surga ataupun bisa menghukumnya di dalam yang dinamakan kalau dipawanya condro timuko yaitu kawah al-orang agama yang menyatakan bahwa itu adalah naraka naraka tapi dari sisi bangunannya itu mas dinos kuat simetris itu kira-kira ada unsur kaitnya enggak pas proses pembuatan karena banyak seseput juga yang mengatakan leluhur kita itu dulu bisa mindah gunung segala macem gimana mas dinos melihat hal itu banyak yang enggak mengguna gunung ya itu proses alamnya jadi leluhur kita bisa menentukan tempat dimana harus kita menempatkan sesuatu raya mereka melihat energi leluhur kita lebih ini lebih main membunuhkan yang namanya prodika orang jawa itu ini ini hasilnya jadi kecerdasan ketika turunnya manja baik tingkat kecerdasannya menjadi seharusnya menjadi cerdas menjadi bodoh menyembah matu menyembah pohon dibilang sesuatu menyembah berhala kenapa leluhur kita menyembah bebatuan kenapa kita leluhur kita menyembah pohon karena asal asul kita dari itu karena orang jawa itu lebih memaham padahal itu kan sebenarnya bukan menyembah mas Linus itu kan bagian terima kasih muja-muja bukan manembah menyembah karena manembah udah manembah itu menyatukan bahwa menyatukan rasa menghormati kita bahwa tanpa ada batu itu tidak ada menjadi kita tanpa ada hutan-hutan pepohonan tidak akan menjadi kita loh kenapa kita harus menyayangi pohon kita harus menyayangi tanah menyayangi air menyayangi batu karena asal kita dari itu ya manembah dengan alam dengan alam itu bukan berarti menyembah menembah dengan menyembah beda menembah itu menyatukan diri kita bahwa kita asal-usulnya dari pebatuan asal-usul kita dari tanah asal-usul kita dari air asal-usul kita dari angin asal-usul kita dari api kita menyembah batara surya tanpa ada batara surya kita tidak bisa hidup kita menyembah batara indera tanpa ada air kita tidak bisa hidup kita menyembah namanya sangyang menang apa sangyang ismoyo yang namanya tanah kita tidak bisa bisa hidup kita tidak bisa hidup ya kan dari empat unsur alam itu timbul nyawa nyawa itu apa to mas dari keempat zat air api angin dan tanah itu terwujud lah yang namanya unsur senyawa senyawa itu apa listrik mas makanya ketika hujan itu ketika hujan lebat campur angin itu pasti terbentuk lah namanya pertir atau halilintar dar itu kapasitas listrik yang sangat besar kalau di dalam pewayangan yang disebut sang yang wungkuam atau sang yang bongkokan itu manifestasinya beda lagi sang yang kalau manifestasi dari awan adalah sang yang batara sambu kalau halilintar batara wungkuam itu makanya ketika ini berkaitan dengan kunci-kunci ya ketika kita hujan lebat kebanjiran kuncinya adalah yang batara indera menguang berikan keselamatan lindungilah hambamu ini yang menjadi bagian dari dirimu ketika ada halilintar atau petir sang yang batara wungkuam aku adalah cucumu lindungilah cucumu ini ketika kita menghadapi tsunami sang yang batara baruna aku ini adalah cucumu lindungilah cucu ini dengan penuh kasih sayang ketika kita menghadapi banjir bandang sang yang batara indera aku ini adalah cucumu kasihanilah cucumu ini berikanlah hambamu biar bisa mengasihimu sama seperti aku mengasih dirimu sesama dirimu mengasih dirimu karena aku bagian dari dirimu dirimu adalah bagian dirimu itu adalah kunci kunci ini ini kunci loh biar kita terhindar dari bencana banjir kita terhindar dari bencana itu ajaran leluhur kita yang sekarang sudah garang itu semua yang di malam hasta brata itu kan air api tanah angin bintang bintang surya iya kan angkasa bulan bulan atau candra tanpa itu semua kita gak bisa hidup kenapa kita saat ini di saat kita spirit atau mungkin panembahan di pada bulan pada bintang mungkin di saat bulan purnama di saat bulan bergemerlap kita melihat angkasa yang dinangkap bahwa bahasa islam Tafakur kita memandang matahari gampang loh cara memandang matahari biar gak sulap gampang mas tapi jangan lama lama kita diam mata kita tutupkan itu tapi posisi kita tutup itu kita memandang matahari di kelopak mata kita terasa merah kayak darah lama lama seperti kayak warna pink merah muda kita melai kita gak sulap mas coba aja gak percaya ini logika ini rasional kalau gak percaya cobalah gini kan di siang jam 12 malam eh jam 12 siang ini memandang langit tapi posisi mata tertutup sang yang batara surya hamba mohon izin untuk meng meng istilahnya menembah dengan kekuasaanmu tidak alam semesta ini yang kau perankan jenis kan melek wah di itu nanti kalau sudah rasanya di kelopak mata pink gitu jenis kan melihat matahari itu gak sulap mangco boleh raper tercoyok oke mas geser ke pertanyaan temen yang lain ini jadi namanya mas bayu buanda itu selalu diganggu sama makhluk makhluk gaib katanya cuman gak diperjelas seperti apa begitu nah ada gak saran khusus dari mas jinus menghadapi hal seperti ini mas di dalam tubuh kita itu ada yang sifatnya material dan material nah ketika antara material dan material itu belum bisa sinkron itu akan mempengaruhi kontrasiasi jadi kontras antara non material dengan material itu kontras jadi rogo ini berarti wadah kalau wadah kita bisa mensinkron kan ionisasi di dalam tubuh akan timbul suatu mungkin mimpi yang sifatnya negatif pikiran sifatnya negatif emosional yang sifatnya tidak sinkron atau negatif itu menyebabkan peperangan di dalam antara materi dan non materi nah kuncinya apa dengan kita olah meditasi sebenarnya ini gini saya pernah nerti sama bilang antara non materi dengan materi itu satu paket di dalam tubuh kita sudah terlengkapi antara materi dan materi non materi antara non materi dan materi harus bisa disinkronisasi biar bisa menjadi sebuah keselarasan kalau kita tidak bisa menyelaraskan diri timbul emosional emosional itu akan berdampak pada ion negatif ion negatif itu akan berdampak pada karma karman ion negatif yang mendapat karma itu akhirnya berdampak karma negatif namun ion positif yang terkumpul akan berdampak ion positif berarti arahan dari mas dinos rutin rutin sinkronisasi dengan sisa caranya sinkronisasi adalah kita meningkatkan energi positif berpikir positif mempunyai prasangka positif yaitu inner beauty smart thinking sepele pada semak dan pikiran positif prasangka positif atau adalah inner beauty jiwa akar kalau kita sudah berpikir positif rasa positif keluarlah yang namanya self-control pengendalian akhirnya kita bercahaya cahaya kita keluar yang namanya jiwa aura aura positif kadang-kadang gini loh misalkan ketemu orang auranya positif dan negatif itu bisa dirasakan betul kalau orang orang positif diajak ngobrol nyaman sefrekuensi betul kalau aura kita positif frekuensinya juga yang kita ngobrol sefrekuensi enak tapi jenis kan frekuensinya positif ketemu orang yang frekuensinya negatif kelarinya di kepala rasanya kok enggak nyaman betul koyo tegak ada ketegangan salah di otak dan hati akhirnya tinggul suatu kecenderungan yang sifatnya enggak nyaman oke 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 selamat menik� selamat menik� selamat menik� selamat menik� selamat menik� selamat menik�